KPU Kabupaten Pandeglang merekomendasikan dua rumah sakit pemerintah menjadi tempat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Pandeglang dalam Pilkada Serentak 2024. Dua rumah sakit itu, yakni RSU Debanten dan RSU Pesita Nala Tangerang. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang RSU Sugriding Umum menjelaskan, pada Pilkada sebelumnya, proses pemeriksaan kesehatan bakal pasangan bupati dan wakil bupati bisa menggunakan rumah sakit kabupaten dan kota, sedangkan Pilkada hari ini. Dimungkinkan ada dua rumah sakit pemerintah yang direkomendasikan sesuai dengan isi pedoman teknis pemeriksaan kesehatan. Di Pilkada hari ini, kita dimungkinkan ada dua rumah sakit pemerintah yang direkomendasikan dan sesuai dengan isi pedoman teknis pemeriksaan kesehatan nomor 10-19. Ada dua rumah sakit pertama, RSU Debanten dan Rumah Sakit Sinakala. Kenapa enggak di? Kemungkinan tiga, karena memang ada item atau indikator yang terluang di PKP. Jadi pendoman teknis 10-19 itu ada, salah satunya ada MRI, pemeriksaan MRI. Dan kemudian kemarin kita hasil koordinasi dengan kapel provinsi, tentunya ada dua rumpukan rumah sakit di Banteng yang dimungkinkan dan sesuai dengan pedoman teknis pemeriksaan kesehatan 10-19. Oh satu provinsi sama berarti ya? Terus kedua, yang signifikan berkaitan dengan umur yang hari ini bisa 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati setelah dilantik.